Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, dan setelah mendalami dalam proses penyidikan, KAPK menunggungkan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidata korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, dan MIU, Asisten Tribadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Para tersangka di dugaan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 12 B besar, atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagian mana telah diubah. Dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemerintahan tindak pedana korupsi, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1, Juntuh pasal 64 ayat 1 KUVB. Adapun konstruksi perkara yang juga terjadi adalah sebagai berikut. IMR, yang merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, periode 2014-2019, dan saudara MIU, adalah Asisten Tribadi Menteri Pemuda. Dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, IMR selaku mempora melalui MPU selaku Asisten Tribadi Menteri, diduga telah menerima uang sejumlah Rp14.700.000.000. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentabaku tahun 2016-2018, IMR selaku mempora diduga juga meminta uang sejumlah kota Rp11.800.000.000. Sehingga total dukungan penerimaan adalah Rp26.500.000 Jumlah tersebut diduga merupakan Komitantri atas pengurusan proposal IPA yang diajukan oleh Tiaponi kepada Kemenpora tahun 2018 Penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora Uang tersebut diduga digunakan tempat-tempat yang pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait